Intro Masih bersama kami di Presisi Pagi Bapak Binkab Tipmas Polsek Mambi, Beripka Hendra Sapri melaksanakan pengamanan dalam kegiatan musyawara untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat setempat yang berlangsung di Desa Inobanua, Kecamatan Mambi Kehadiran Bapak Binkab Tipmas tidak hanya sebatas pengamanan fisik tetapi juga berperan dalam mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat Beripka Hendra berusaha membangun komunikasi yang baik menciptakan suasana yang nyaman serta menghilangkan kesan adanya jarak antara aparat penegak hukum dan warga Melalui dialog yang terjalin masyarakat diharapkan lebih terbuka untuk berinteraksi dengan pihak kepolisian sehingga setiap permasalahan atau potensi gangguan keamanan dapat diatasi lebih dini Selama kegiatan Bapak Binkab Tipmas juga memberikan pemahaman terkait berbagai masalah hukum serta menyampaikan imbauan Kamp Tipmas terutama menjelang pemilu keadaan 2024 Edukasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan di lingkungan mereka sendiri Pencegahan kekerasan pelajar membutuhkan dukungan berbagai pihak sehingga tindak kekerasan dapat ditekan Orang tua dan masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan upaya pencegahan kenakalan remaja yang meresakan Hal tersebut disampaikan oleh Kapolresita Magelang Kombes Pol Mustofa dalam kegiatan safari Kamp Tipmas di Masjid Al-Mustakin Dusun Tuk Songgo, Magelang Kapolresita Magelang mengungkapkan bahwa masyarakat Kabupaten Magelang memiliki keinginan tinggi dalam mencegah kekerasan pelajar namun keinginan tersebut harus diimbangi dengan tindakan nyata dari masyarakat karena pencegahan kekerasan pelajar tawuran dan peredaran miras membutuhkan peran serta berbagai elemen masyarakat Kapolresita mengatakan sering terjadi aksi tawuran yang dilakukan remaja di bawah umur dan masih berstatus pelajar indikasinya adalah kurangnya pengawasan dari orang tua Berkolaborasi bersama Dewan Pendidikan Kota Semarang Kapolresita Habis Semarang ajak stakeholder terkait bantu kepolisian atasi kenakalan remaja lewat sesi dialog sesi dialog yang bertajuk gangster meresahkan masyarakat ini digelar di Aula SMA 1 Negeri Kota Semarang Dalam rangka menanggulangi maraknya isu kenakalan remaja Dewan Pendidikan Kota Semarang mengadakan sesi dialog bertajuk gangster meresahkan masyarakat di Aula SMA 1 Negeri Kota Semarang, Jawa Tengah Acara ini dihadiri oleh Kapolres Tabes Semarang Komespol Irwan Anwar yang menjadi narasumber dalam diskusi edukasi tersebut Dialog yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan mendorong tindakan konstruktif ini mempertemukan para Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang Kadistik Kota Semarang Pakar Kriminolog UNES dan Kepala Sekolah SMA SMK Sekota Semarang sebagai audien Fokus diskusi berkisar pada meningkatnya tren perilaku nakal di kalangan remaja di Semarang termasuk aktivitas terkait geng, kekerasan, dan gangguan sosial Komespol Irwan Anwar berbagi wawasan tentang akar penyebab kenakalan remaja menyoroti faktor-faktor seperti tekanan teman sebaya, kurangnya pengawasan dari orang tua dan paparan terhadap pengaruh negatif ia menekankan pentingnya penjagaan dini, pendidikan, dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga eskalasi masalah ini lebih lanjut Sebagaimana pada kesempatan yang sebelum-sebelumnya kami sampaikan bahwa dalam perspektif pencegahan tentu kenakalan remaja ini yaitu penanganan yang serius tidak hanya oleh polisi yang tetapi oleh pihak sekolah, lingkungan, keluarga, RT, RW, dan keluarga Kota Semarang untuk bahu-bahu bagaimana jangan sampai stigma soal gangster yang meresahkan di Kota Semarang ini terus ini bagian daripada tadi kami sudah jelaskan bahwa dalam penanganan kenakalan remaja ini apalagi yang sudah menjurus ke ranah pidana itu formulasi penindakannya ada beragam yang terbukti melakukan pidana kita proses ada 77 orang dalam 43 kasus yang kami pidanakan, yang kami penjara, yang kami ajukan ke pengadilan untuk melalui proses 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 dana sisanya yang kami temukan sifatnya acara ini juga menampilkan presentasi dari para ahli di bidang pembangunan pemuda yang memberikan wawasan mengenai strategi efektif untuk mengatasi kenakalan para peserta terlibat dalam diskusi aktif berbagi pengalaman dan perspektif mereka mengenai isu ini dialog tersebut diakhiri dengan seruan untuk melakukan tindakan kolaboratif menekankan perlunya orang tua, pendidik, dan lembaga penegak hukum untuk bekerja sama guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi generasi muda Semarang dialog gangster merasakan masyarakat juga berfungsi sebagai langkah penting untuk mengatasi meningkatnya kekhawatiran akan kenakalan remaja di Semarang hal ini menandai inisiatif penting dalam meningkatkan kesadaran mendorong dialog dan membina kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan Kepolrestabes Semarang juga menegaskan kembali apabila kenakalan remaja sudah melebihi batas kewajaran pihaknya akan bertindak tegas untuk melanjutkan ke proses hukum dengan upaya keberlanjutan dari semua pihak yang terlibat diharapkan dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda serta membangun masyarakat yang lebih aman dan harmonis Dari Humas, Polrestabes Semarang, Polda, Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV Dua murid SMK Ma'arif 1 Kabumen mendapatkan reward dari Polres Kabumen AKBP Reki pada Rabu 9 Oktober 2024 Kedua murid ini mendapatkan reward berkat kebaikannya serta dedikasinya berperan aktif menjaga kamtip mas yang kondusif di wilayah Kabumen Berkat kebaikan serta dedikasinya berperan aktif menjaga kamtip mas yang kondusif di wilayah Kabumen Jawa Tengah Dua murid SMK Ma'arif 1 Kabumen mendapatkan reward dari Kapolres Kabumen AKBP Reki pada Rabu 9 Oktober 2024 Reward diberikan Kapolres Kabumen melalui Kapolsek Pulus Pesantren Ibtu Walali Sabeni kepada murid bernama Rahmat Nurtovik 16 tahun dan Arismunandar 16 tahun di sekolah SMK Ma'arif 1 Kabumen Tepuk tangan riu mengiringi kedua murid tersebut saat Ibtu Walali Sabeni menyerahkan bingkisan serta piagam penghargaan dihadapan para murid lainnya di ruang multimedia yang bersangkutan pulang sekolah kemudian berpapasan dengan truk yang membawa barang dan terjatuh keadaan berserahkan mereka berupaya untuk mengumpulkan dan dengan keberaniannya dan kejujurannya kedua anak-anak ini langsung menyerahkan ke Kosep Pulus Pesantren kejujuran dan keteladanan ini patut dicontoh dan bisa dilakukan oleh semua anak-anak terutama dan warga kebumen yang bisa membantu tindakan-tindakan semacam itu untuk melaporkan ke jajaran kepolisian Pemberian reward sengaja dilakukan di hadapan ratusan murid serta dewan guru dan karyawan agar bisa menjadi tauladan kedepannya Dari kegiatan itu, Ibtu Walalisa Beni berharap kedepannya murid SMK Ma'arif I Kebumen bisa menjadi mitra kepolisian sehingga akan banyak lagi murid yang memiliki sifat peduli sesama Sementara itu, Kepala SMK Ma'arif I Kebumen Subhan mengapresiasi langkah Polres Kebumen yang memberikan reward kepada dua peserta didiknya Ia juga optimis dengan pola didik yang diterapkan di SMK Ma'arif I Kebumen ketika murid di luar lingkungan sekolah tetap akan mencerminkan murid yang berakhlak Ia pun secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Kebumen karena reward yang diberikan bisa menjadi sarana untuk mendekatkan warga dengan kepolisian di Kebumen Sebelumnya diberitakan dua murid SMK mengamankan paket yang berisi fitting pipa PVC yang jatuh dari truk di Jalan Raya Bocor tepatnya di persawahan antara Desa Tambak Rejo dan Desa Bocor Kecamatan Bulus Pesantren pada 25 September 2024 lalu Setelah mengamankan paket bus tersebut dua murid SMK datang dan melaporkan ke Polsek Bulus Pesantren agar paket bisa kembali kepada pemiliknya Dari inisiatif dua murid yang diketahui adalah peserta didik SMK Ma'arif I Kebumen itu akhirnya paket dapat segera kembali ke pemiliknya Dari Humas, Polres Kebumen, Polda, Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV Tetap lapor sama kami, Presisi Pagi akan segera kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!